yaudah gak apa-apa ini juga baru mulai kok jadi temen-temen yang lain juga ntar gak terlalu ketinggalan nah kita sampailah di penghujung semester kali ini penghujung ya ini adalah gak terasa ya kita sudah di akhir dari online gitu pembelajaran online jadi untuk di modul reading 3 juga kita di modul terakhir modul 9 tentang summarize bagaimana untuk membuat ringkasan jadi selama ini kita kan strategi membaca jadi sekarang ini masih tetap berhubungan dengan reading tapi digabung dengan skill yang satu lagi yaitu writing kalau kemarin kan mostly kita belajar tentang reading bagaimana strategi untuk bisa menjawab soal-soal reading nah kalau sekarang ini digabung dengan writing jadi kita baca kemudian bagaimana meringkasnya setelah kita membaca suatu teks bagaimana kita bisa menyampaikan kembali teks tersebut dengan kata-kata kita sendiri itu yang disebut dengan ringkasan gitu nah jadi walaupun ini modul terakhir begitu tapi kalau misalnya sebelum menghadapi ujian misalnya ada yang mau ditanyakan ada yang mau didiskusikan boleh so it's just feel free to ask me begitu tapi secara officially secara resminya memang malam ini adalah pertemuan terakhir untuk online-nya kita begitu oke kita lihat ke slide 2 sekarang sebelumnya kenapa sih kita perlu belajar untuk summarizing ini meringkas ini tujuannya adalah agar mahasiswa mampu untuk meringkas teks baik itu teks yang tidak terlalu panjang atau kita sebutkan short text teks-teks pendek begitu dan juga yang panjang teks panjang jadi diharapkan mampu untuk membuat ringkasan jadi yang diingat seperti yang tadi misampaikan ringkasan itu tidak berarti kita meng-copy dari teks asli karena kalau meng-copy dari teks asli berarti kita masih pakai kata-kata yang dari si penulis aslinya nah itu bukan ringkasan yang baik ringkasan yang baik adalah pada saat kita menceritakan kembali isi teks tersebut dengan menggunakan kata-kata kita sendiri nah sebelumnya mis mau tanya sekalian berbagi istilah begitu maksudnya selama ini mungkin taunya cuma ringkasan pernah dengar gak istilah paraprase kalau pernah dengar kalau yang paraprase ini maksudnya gimana apakah itu sama dengan ringkasan atau beda paraprase paraprase kalau summarizing kan meringkas kalau paraprase paraprasing paraprase ini benar ya jadi kalau dalam paraprase ini biasanya kita ada ada kutipan quotation gitu tapi basically paraprase ini juga kita artinya menceritakan kembali contohnya sorry dalam penulisan karil nanti karya ilmiah pastikan kita memberikan suatu pendapat begitu didukung dengan pendapat-pendapat para ahli yang telah melakukan penelitian sebelumnya nah itulah kita sebut dengan paraprasing jadi kita mengquote artinya mengutip pendapat dari para ahli dan menceritakan kembali dengan kata-kata kita sendiri gitu itu bedanya dan merubahnya ke dalam kata-kata kita sendiri iya betul tapi burin kalau untuk quote ini ada juga quote yang langsung dan tidak langsung gitu kalau quotation yang langsung itu yang baru kita memang ambil pendapatnya secara copy begitu waktunya kita ambil bulat-bulat pendapatnya iya yang di copy paste begitu itu kalau dia kutipan langsung tapi kalau kutipan tidak langsung sambil sama maksudnya itu adalah paraphrase tadi itu kutipan yang tidak langsung gitu nah jadi beda ya kalau misalnya di summary dalam ringkasan kita gak perlu menampilkan quotation gak perlu mengutip gitu karena memang kita hanya menceritakan saja apa yang kita baca gitu oke kita lihat ke slide ketiga sekarang nah apa sih summary itu ringkasan itu apa sih summary is a shortened version of a text that highlights its key points jadi ringkasan itu adalah versi pendek dari suatu text yang mewakili poin-poin penting dari text tersebut begitu sebelumnya sudah pernah belajar tentang summary gak dalam writing kan ada mata kuliah writing kan belum sama sekali waktu jaman-jaman sekolahan dulu udah long time ago gitu ya udah gak ingat atau pernah meringkas bahasa Indonesia kan kita ada pelajaran bahasa Indonesia kan bagaimana meringkas suatu kalimat satu paragraf gitu nah kalau belum ya kita disini coba ingatkan kembali ya refreshing refresh our mind refresh our memory oke how to write a good summary nah secara sekilas gimana sih kalau mau nulis summary itu mau menulis ringkasan itu yang pertama pada saat kita membaca karena disini kan sebenarnya fokus kita adalah meringkas pada saat setelah kita membaca jadi ada text kita mampu untuk meringkasnya gitu yang pertama kita pada saat membaca kita underline the keywords kita garis bawahin kata-kata kuncinya gitu misalnya judulnya tentang apa ya misalnya judulnya tentang double ten gitu perayaan double ten celebration misalnya begitu itu adalah judul-judul textnya jadi kita mengaitkan perayaannya itu apa begitu karena kan di atas ada kata celebration mungkin di bawah di paragraf pertama dia ada tentang carnaval ada carnaval mungkin di paragraf kedua dia bilang ada fireworks ada pesta kebang api gitu nah jadi itu adalah jenis-jenis daripada celebrationnya sekiranya-kiranya seperti itu nanti untuk contoh konkretnya kita bisa lihat di contoh yang kedua find the topic and the main sentences nah lagi-lagi ya kalau misalnya kita berbicara tentang menemukan main idea ini itu sudah menjadi mutlak dalam reading karena begitu kita tahu apa yang dibicarakan apa yang menjadi topik utamanya otomatis kita sudah mengerti itu tentang apa begitu setelah kita menemukan topik dan main idea kita akan mengerti bagaimana structure dari text tersebut structure ini bisa berarti tensisnya misalnya apakah dia terjadi sekarang masa lampau atau in the future gitu itu salah satu jenis structure-nya yang kedua bisa juga jenis textnya apa sih apakah argumentative mendapat apakah dia exposition apakah dia descriptive dan lain sebagainya gitu itu adalah langkah-langkah untuk menulis summary yang baik kemudian yang berikut adalah gini title and order nah kalau misalnya pernah baca ringkasan misalnya ada seorang yang menulis begitu tentang pendapatnya terhadap suatu ringkasan jadi di paragraf pertama biasanya mereka akan mengutip based on misalnya kita katakan Agus ya based on Agus text gitu misalnya Agusnya itu menulis tentang yang tadi double ten celebration in Taichung misalnya kayak gitu jadi kita mengutip pendapat title kita mengambil judul dan juga si penulisnya dulu yang pertama itu secara umum tapi kalaupun misalnya tidak tidak apa-apa gitu kemudian yang kedua berkaitan dengan yang main sentence tadi strong topic sentence kita melihat ini topic sentence-nya apa sih gitu kemudian yang perlu juga diingat facts and no opinions jadi dalam ringkas itu walaupun kita menggunakan bahasa kita sendiri tapi kita tidak perlu menyampaikan pendapat kita misalnya I think or in my opinion or in my point of view gitu jadi kita dalam menulis ringkasan kita mutlak menulis kembali apa yang telah kita baca apa pendapat si penulis asli begitu jadi kita gak perlu menambahkan apa pendapat kita apa komentar kita terhadap bacaan tersebut gitu kemudian yang berikutnya conciseness apa sih ini conciseness ini conciseness ini sama dengan apa arti conciseness double-get translation kan concise apa artinya betul sekali jadi concise itu sama dengan brave singkat begitu padat jadi say everything yes brave say everything you need to say in a few words as possible jadi ungkapkan sesuatu itu dengan pokoknya padat gitu deh maksudnya tidak bertele-tele dengan singkat dengan singkat dan memuat pendapat-pendapat yang penting gitu kemudian yang terakhir yang last but not least sebaiknya ringkasan yang baik itu adalah mencakup pertanyaan 5W tanpa 1H jadi 5W itu who what why where and when kemudian H nya adalah how alright sampai sini kalau untuk teorinya so far so good ya kalau dari modul kalau dari modul sebenarnya basically sama aja ringkasan tidak boleh terlalu singkat karena ide utama tidak akan tersampaikan nah jadi walaupun tadi kita bilang concise tetap aja kita harus perhatikan juga ringkasnya itu seringkas apa sih misalnya ada paragraph misalnya ada satu teks nih satu halaman kita buat ringkasannya cuma 2 kalimat itu berarti too short gitu karena bacaan satu halaman ringkasannya cuma 2 kalimat pasti kita tidak akan mendapatkan informasi yang lengkap gitu kemudian tidak boleh juga terlalu panjang karena kalau dia terlalu panjang namanya bukan ringkasan gitu ya karena kan meng-copy karena tujuan meringkas adalah mempersingkat satu teks kemudian perhatikan ketepatan pemilihan ide utama nah ini juga penting jadi jangan salah pilih ide gitu dan terakhir perhatikan efisiensi untuk kalimat pendukungnya jadi jangan terlalu banyak detailnya misalnya cerita tentang ini kesini kesini sih jangan terlalu banyak detail misalnya setelah ada ide utama setelah ada main sentence mungkin hanya didampingi dengan satu atau dua kalimat pendukung jangan semua gitu oke terlalu banyak teori kita pusing ya jujudus terumalah ngantuk kita praktekin sekarang untuk yang lebih gampangnya bahasa indonesianya dulu pentingnya belajar ini slide tujuh pentingnya belajar tentang keuangan sejak kecil nah ini dibaca secara sekilas dulu karena ini bahasa indonesia jadi bisa read by yourself ya good evening everyone selamat bergabung kita sudah mulai dan sekarang di slide tujuh ya marina mbak arnen oke biar gampang kita coba pilih pilih dulu gitu ini kan ada tiga paragraf coba masing-masing dibaca paragraf satu apa sih main sentence-nya apa sih topik utama dari paragraf satu silahkan ini bahasa indonesia dulu biar lebih gampang oh gitu mbak arnen gak ini ya lagi berisik oke no problem or you can just write your opinion gitu ini kan mis tadi sampaikan dibaca paragraf satu dulu kemudian top main topiknya apa sih main sentence-nya topik utamanya apa gitu boleh dituliskan oke berarti mulai dari para siswa yang itu ya oke gimana yang lain oke jadi pendapatnya bunyi tadi para siswa salah satu sekolah dasar di Jakarta mendapat kesempatan untuk belajar tentang keuangan kalau misalnya kita persingkat menjadi siswa salah satu sekolah dasar di Jakarta mendapat kesempatan untuk belajar keuangan tentang keuangan jadi parahnya kita hilangkan jadi siswa salah satu sekolah dasar itu juga boleh ya oke itu menjadi ide utama gimana dengan paragraf kedua Mbak Mimi apa kira-kira ide utamanya Bapak 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 Baca dulu selamat menikmati oke siswa belajar melalui sebuah permainan permainannya sebuah aja atau lebih dari satu ya melalui permainan oke sampai di situ sudah cukup jelas untuk menjadi ide utama kalau nanti yang lain misalnya permainan ayo menabung dan monopoli itu sudah menjadi pendukung jadi di paragraf kedua ini ide utamanya adalah para siswa belajar melalui permainan itu para siswa belajar melalui permainan itu untuk ide utama permainan apa itu ayo menabung sama monopoli itu kita katakan sebagai pendukung bagaimana dengan paragraf ketiga mbak linda apa ide utamanya oke oke berarti di paragraf terakhir ini program ini diharapkan membantu para guru untuk tentang dunia keuangan terlalu panjang terlalu panjang gimana kalau kita singkatkan tapi maksudnya sama kira-kira gimana program ini membantu para guru untuk pengetahuan tentang oke disingkat malah dipancang pokoknya karena diingat yang tadi miskatakan kalau meringkas kita jangan mengkopi begitu memang boleh kita menggunakan satu dua kata yang sama tapi jangan sampai kita terkesan mengkopi kita harus menggunakan kata-kata kita sendiri tapi kalau dalam ide utama mungkin gak apa-apa kita ambil satu dua kata yang mirip yang sama itu oke tapi dalam menjelaskannya nanti harus menggunakan kata-kata kita sendiri yang dibantu siswa atau guru kalau di paragraf ketiga ini yes itu sudah benar sebenarnya tapi tetap panjang tapi iya mbak linda tadi bilangnya itu kok tapi cuma sampai tentang kepada siswa gitu doang tadi ya tapi bisa kita katakan aja begini program ini membantu guru untuk memberikan pengetahuan kepada siswa tentang dunia keuangan begitu saja sudah oke lah tentang yes hello selamat bergabung kok agak lama masri biasanya on time oke nah itulah kita sudah menemukan ide-ide utama dari paragraf tiga paragraf ini sekarang kita oral dulu deh gak usah dituliskan untuk menghemat waktunya kita kalau misalnya mis bilang coba ringkas tiga paragraf ini pakai kata-kata sendiri gimana cerita sendiri maksudnya ceritakan dengan bahasa sendiri mungkin hanya jadi satu paragraf begitu kira-kira gimana cara meringkasnya kan kita sudah dapat tadi tuh ide-ide utamanya para siswa di satu para siswa di sekolah dasar di slide tujuh mbak ayo menampung oke 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 thanks what about the others ada yang lain yang merasa itu sudah oke atau belum yang mendapat nyabur ini atau mau ditambahkan gitu silahkan satu lagi satu orang lagi boleh yes kalau misalnya mbak disuruh meringkas bacaan ini ini kan ada tiga paragraf kalau diminta untuk meringkasnya gimana oke go ahead mbak 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 Oke, itu saja Alright, nah thank you juga Untuk buru ini tadi Saya mau memberikan masukan Untuk yang kalimat Untuk yang kalimat terakhir Tadi kan yang program ini Membantu siswa Kira-kira begitu tadi ya Siswa dibantu oleh program ini Begitu Siswa dibantu, oke Untuk yang itu, kalau misalnya kita pakai Siswa dibantu, berarti paragraf ketiganya Tidak tercover Karena yang paragraf ketiga ini menjelaskan bahwa Program ini membantu para guru Iya Gurunya yang dibantu Untuk memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada siswa Karena mungkin kan siswa ada pelajaran ekonomi Dan sebagainya Jadi, membantu guru gitu Karena langsung ada prakteknya Itu untuk Pasukan untuk yang Pertama tadi ringkasannya But overall It's almost okay gitu Nah, kalau untuk masrinya tadi Kurang lengkap ya mas Karena yang nomor satu oke Karena Siswa sekolah dajar di Jakarta Mendapat kesempatan untuk belajar keuangan Tapi tadi masnya bilang mereka belajar melalui sebuah permainan Nah, ini kan bukan hanya satu permainan kan Ada yang ayo menabung Ada monopoli Selain itu juga ada tata cara menabung di bank Nah, seperti yang miskatakan tadi Kalau kita sudah temukan Topik utamanya Bukan berarti kita bulat-bulat pakai topik utama untuk meringkas Bisa kita tambahkan Kalimat-kalimat pendukung Detailnya Tapi jangan terlalu banyak Gitu Jadi Kita bisa katakan seperti ini Para siswa Di salah satu sekolah dasar di Jakarta Mendapat kesempatan untuk belajar keuangan Mereka belajar tentang keuangan tersebut Melalui beberapa jenis permainan Seperti ayo menabung dan monopoli Selain itu mereka juga Dikenalkan Tata cara menabung di bank Acara itu Atau program itu Diharapkan membantu para guru Untuk memberikan penjelasan Kepada siswa Tentang dunia keuangan dan perbankan Sehingga mereka bisa mengenal uang Dan menggunakannya secara bijak dan hemat Kira-kira begitu Jadi Kita padatkan dia Kira-kira begitu Tapi Kata-katanya bisa diganti Tapi yang sama maknanya Oke Sampai sini kira-kira bisa? Bisa Kita lanjut ke Kan kita jurusan bahasa inggris Tomba Oke Nah ini dia Kalimat utama dan ringkasan Ini misbrows dari suatu source Suatu sumber Menurut si penulis Inilah dia kalimat utamanya Dan juga Paragraf ringkasannya Paragraf satu benar ya Tadi para siswa Salah satu sekolah dasar Mendapat kesempatan Untuk belajar keuangan Kemudian mereka belajar Melalui permainan Kemudian bertujuan Membantu para guru Oke Kita Sekarang kembali Ke dunia nyatanya kita Ini website-nya ya Itu tadi bahasa Indonesia Sekarang coba kita lihat Yang Latihan di modul kita Halaman 9.22 Terus mulai dari Tekst yang Yang singkat dulu Yang pendek-pendek dulu Oke 9.22 Eksersize 3 ketemu ya Jepan Yes Melinda Please read The first paragraph Yes Prehistory Terminated Terminated Culture Common Cultural Cultural Tradition Tradition Yes Main Deadlink Ethnic Ethnic Latihan 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 Flourished From 10.000 10.000 apa 500 10.000 And And Hundreds B.C.E B.C.E Ini singkatan Seperti Sebelum Masehi Sesudah Masehi Begitu B.C.E Kenapa 3000 TIN 300 TIN 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 C-I gitu. Bukan, maksudnya nadanya berhenti, gitu. Apa? Kama, iya. C-O-M-M-A. Oke, lanjut. C-O-M-M-P-I-P-L. Ya, sini nama, jadi bacanya biasa, mbak. Oh, sorry. Fisual fog. Remarkable. Clay. Clay vessels. 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 Bacanya tetap, oh. Vessels. The earliest. The earliest. 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 Elaborate. 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 Technology. Technology. Huge. Huge. N-storing. Huge. Huge. No, huge. 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 Tetap H, tapi huge. Ada I-nya, mbak. Huge. Yes, mirip-mirip seperti itu. Huge. An activity. Activity, unactivity, combined, yes, cultivation, bukan cool, bukan cool mbak, cultivation, cool, 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 yes, cultivation, cultivate, millet like, oke, gimana perasaannya setelah baca, oke, coba kita ulang dulu ya, ini kan tadi Miss sudah bantu untuk kata-katanya, coba teman-teman yang lain perhatiin gak, Sekarang mbak Rina, diulang lagi bacaannya, makanya ini kita harus sampai bisa dulu kata-katanya Ya, diulang Is dominated, is dominated Culture Ya, jadi ini teman-teman tolong diperhatikan ya, kalau Miss kasih tau yang benernya, jadi diingat ntar kalau misalnya ulang lagi udah bisa gitu, oke Jomon Culture, terus Archipelago Archipelago Flourished Dibaca, Flourished Dibaca, Flourished Jadikan Duhnya terasa di belakang Flourished Hmm, kenapa 100? Tentousand Tentousand Gak kita baca koma, kita gak baca komanya gitu, mbak, jadi Tentousand and Some Five Hundreds Sama seperti tahun, 2015 Kita bacanya gimana, bahasa Inggris? Hah? Kok Ling? Bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya gimana? 2015 Iya, 2015, bahasa Inggrisnya gimana? Tahun 2015 Tut, tak, tut Oke, jadi ini Mungkin lupa ya, kalau misalnya dia masih tahun dibawah 2000 Kita nyebutnya itu 2 angka di depan dan 2 angka di belakang Contohnya apa? 1, 9, 9 Jadi kita sebutin dulu 19 Kemudian 9, 9 19 apa? 19 9, 9 Yes, 19, 99 Jadi begini terus ke bawah gitu Tapi setelah yang 2000 Kita bacanya itu, kan 2000 apa bahasa Inggrisnya? 2 Ya, 2000 2000 Jadi setelah 2000 Kita nggak bacanya 2 angka di depan dan 2 angka di belakang lagi Tapi sudah digabung 2000 Terus kalau 2, 0, 0, 1 Nah, kalau 2, 0, 0, 1 2000 And 1 Iya, jadi ada kata N-nya Menggantikan pemisahan 2 angka di depan dan 2 angka di belakang tadi gitu Jadi kita sebutnya 2001, 2002, 2003 Nah, kalau 2015 Very good, 2015 Kalau 19, 9, 2 19, 9, 2 19, 9, 2 Oke 18, 70 18, 70 Yes, very good Itu nggak usah, karena kita pisahkan dia 2 angka di belakang di depan dibaca dulu Kemudian yang belakangnya Setelah tahun 2000 baru Oke Sekali lagi Satu lagi Kalau 2 Yes, ada N-nya Jadi apa dong? Mbak? Oke Oke Kalau 3.035 3.035 3.035 3.035 Bukan 2.5 Oke 3.035 3.035 Ada N-nya Ingat Jadi jangan Biasanya kita sebutinnya itu ada N-nya Jadi bukan 2015 Gitu Tapi 2015 Memang ada juga yang mengatakan 2015 But it's not really common Gitu Oke Lanjut Mbak Rin Ini tadi yang 10,000 Sorry 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 Ini siapa yang agak berisik ya? Boleh tolong di mute Astaga Lupa mute kali ya Oke Ya silahkan Fischer folk Falk Fischer folk Fischer folk Bukan Yes, folk Yes Remarkable Remarkable Karena ini Mark Bukan Remake Tapi Remark Yes, Remarkable Fine Clay Vessels Vessels S-nya jangan dilupakan Airline berarti kayak pesawat Bandara Earliest Earliest No, Earliest Okay Yes, Good Okay No Developed Elaborate Aduh Berarti gak didengerin tadi Gimana Mbak Linda ini Bacanya Yakin Which Aduh Aduh Gimana ini Ya That's it Makanya Jadi Miss Kayaknya berasa tadi itu Dilupakan langsung ya Dalam waktu sekejap ya Ya udah Ada I-nya Berarti gimana dong Huge 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 Iya, itu benar Storing Huge Aha Yes Aha Ini juga gimana Mbak Lin ini May have Tadi kan Mbak Linda Ajarin Gimana bacanya Mbak Linda Yes Bagus With the Cultivation Jadi jangan cool Cool Dia ada sedikit E-nya Millet-like plants Oke Lanjut lagi Mbak Mimi The same The same Paragraph Please Yes Abis ini Mastri ya Ini Mbak Mimi Dolo Jadi usahakan Maksudnya yang udah didenger Tadi Jangan diulang lagi Salahnya Doe is what Is what Dominated Gak ada S-nya ya Yes Salah No, no, no Dead what Dead what Linked Gimana bacanya No, no Belum 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 benar Mbak Linked Linked Iya Ada Kalau Kalau dia gak pake Id Kita bacanya Link Jadi Kehnya Kedengeran Dead link Tapi karena Dia sini Sudah pas Ditambah Id Jadi Linked Linked Jangan Linted Juga Linked Inti Karena E Ya Jadi ini bisa Dua cara bacanya Bisa Archipelago Atau Archipelago Maha Dua cara selamat menikmati 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 oke oke cultural coba diusahakan kalau memberikan pendapat itu yang lengkap apa nyambat maksudnya kan mistahnya kan ide utamanya ide utamanya itu berarti misalnya japan cultural atau apa begitu oke oke prehistory 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 of japan culture oke setuju yang lain semuanya itu jadi ide utama yes jadi perhatikan tadi mbak rina sama mbak mimi bilang prehistory of japan yang berkaitan dengan cultural tradition nah kalau misalnya itu yang kita jadikan ide utama sementara kan ada dikatakan disini pada awal sebelum sejarah itu jepang itu culturenya itu didominasi oleh jomon culture itu kan jomon itu ada diceritakan jomon people itu were hunters and fisher folk dulu mereka itu berburu dan melaut kira-kira begitu jadi mungkin jomon ini dulu ada satu suku yang ada di jepang gitu tapi mereka itu culturenya mereka berdampak ke jepang itu sendiri pada masa prasejarah jadi yang lebih tepat untuk menjadi ide utama adalah prehistory of japan is dominated by the jomon culture itu yang dijelaskan di paragraf pertama oke oke nah yang berikutnya paragraf kedua burini yes please the basis society 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 Unified Societies Commonplace Untuk yang paragraf kedua ini Kata-katanya tidak terlalu Complicated yang pertama Dan lumayan bisa dimengerti Nah kalau begitu Kita langsung ke topik utamanya Tadi yang paragraf pertama Prehistory of Japan itu didominasi oleh Budaya dari Jomon itu Jomon itu sendiri Nah kalau yang kedua ini apa? Apa sih yang dikasih tahu Kalimat pentingnya The basisnya kenapa? Aduh panjang banget mbak Itu ntar semua Dasar untuk menjadi masyarakat tradisional Jepang The basis for what was to become traditional Japanese society Was formed during the Yayoi period Okay the basis The basis of traditional Japanese society was formed during the Yayoi period Itu adalah ide utamanya Jadi To become Ya karena itu hanya What was to become traditional Japanese society What was to become Ya nanti Structure 2 Structure 2 udah belajar kan Tentang Clause Ada noun clause Ada adjective clause Yes Jadi ini adalah Berupakan keterangan tambahan Yang berupa noun clause Begitu Ya What was Jadi bisa aja kita Delete Kita hilangkan Kalau menentukan untuk Topik sentence Ya Mis rasa sudah oke Kalau untuk menentukan topik sentence Sudah mulai bisa melihat Mana yang paling penting Mana yang tidak Oke kita lihat lagi Latihan berikutnya Nah sekarang kita belajar Meringkasnya Kalau yang tadi kan Masih mau cari-cari Pikiran utama Apa itu Nah sekarang kita Meringkas Apanya mundur mbak Oke sekarang kita Ke exercise 5 Ini tidak di slide Ya tentang China Tadi kita Japan Sekarang kita move ke China Oke ini ada Dua paragraph juga Cuman sedikit Lebih panjang Nah ini kita Belajar meringkas dulu Meringkas Apa dimana Untuk meringkasnya Secara baik Begitu Tapi sebelumnya Seperti biasa Kita latihan baca dulu Biar Melatihan sedikit-sedikit Untuk pronunciationnya Oke Sekarang begini Aturannya Biar agak seru Jadi bukan hanya Dari miss saja Yang Jadi kan kita belajar Ada istilahnya Pure review Gitu Jadi dari temen juga Bisa saling bantu Untuk Belajar lebih bisa Baik Untuk readingnya Gitu Jadi Nanti misalnya Ada satu orang yang baca Yang lain Coba di Ingat Ataupun boleh dicatat juga Di kata-kata mana Yang kurang tepat Pronunciationnya Gitu Sebelum Jadi kita disini Tidak usah Bilang Miss Tidak usah Langsung bilang Ini jawaban Ini yang benar Ini yang benar Gak usah dulu Jadi kita baca saja dulu Kemudian teman-teman yang lain Iya Dibaca sampai selesai Gak usah langsung ngomong Diingat saja Atau dicatat boleh Jadi kita hitung-hitungan Berapa yang salah Itu penting Kompetisi penting Jadi maksudnya Bukan berarti Aku gak bisa Bukan jadi rendah diri Atau minder Justru jadi Bisa lebih termotivasi Jadi ambil positifnya Latihan Iya maksudnya Sejauh mana Taunya Jadi kan Kalau misalnya Udah tau yang benar Berarti bisa Baca yang benar Oke Jadi Jangan berogi Jadi kayak Aduh ini gimana sih Bacanya Jadi jangan begitu Santai saja Oke Kenapa sampai ada yang Ini ya Yang google Gak apa-apa Gak apa-apa Oke Kreatif gitu ya Ini mis Maunya mis tunjuk Atau volunteer Ditunjuk saja Oke Yang Jadi kalau mis bilang Stop Oke ya Jadi bukan berarti Harus sambil Sebelah satu paragraf Nah yang pertama Untuk Untuk Baik